selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian kenapa share screen di hp itu enggak ada suaranya nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari laplace laplace nah dia tanya nih kotor gedein dulu nah dia tanya tolong bang share screen di hp enggak ada suara kenapa ya HP temen normal HP enggak termasuk kentang juga nah jadi disini kita akan membahas itu guys kenapa suara di share screen HP enggak bisa ya guys ya Oke langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah guys Nah setelah kalian subscribe kalian buka discord kalian yang ada di HP Nah kalian buka Nah setelah itu kalian masuk ke server discord guys Nah disini kotor udah masuk ke server discordnya kotutorial sendiri dan udah join di voice channel Nah disini kotor bakalan coba share screen ya guys ya dan hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian share screen itu kalian harus pastikan kan dulu kalau kalian tidak dalam kondisi mute Nah disini kan kotor real akunnya mute sama divan nih kalian nyalain dulu supaya suara kalian itu terdengar oleh orang lain nah caranya kalian tinggal pilih kemudian pastiin kalian aktifin divan atau headsetnya sama micnya Nah sekarang kalian share screen dengan cara pilih ini dan kemudian share screen Hai nah kalau tampilan HP kalian ada tulisannya seperti ini audio sharing is not supported on Android system versi 9 or early yang artinya audio sharing itu tidak support di Android versi 9 atau ke bawah guys jadi salah satu hal kenapa share screen kalian nggak ada suaranya mungkin karena Android kalian itu versi 9 ke bawah jadi kalian harus menggunakan HP yang sistem Androidnya itu 9 ke atas kalau bisa 10 lah nah kayak gitu guys Bang kalau 9 berarti nggak bisa mohon maaf nggak bisa jadi harus versi 10 ke atas gitu guys nah semisalnya udah kalian cek Bang Punyaku versinya udah 10 ke atas kok nggak ada suaranya nah kalian cek dulu caranya cek suaranya aktif apa enggak di bagian titik tiga ini dan pilih titik tiga kemudian kalian kalian pilih yang voice setting nah usahakan disini untuk voice activity nya kalian pilih yang voice activity yang input modenya ini kalian pilih voice activity jangan push to talk kalau push to talk itu suaranya nanti hilang jadi usahakan pilih yang voice activity nah kalau sensibilitasnya udah ada suaranya kayak gini otomatis udah ada suaranya guys kayak gitu guys udah ada setelah itu kalian tinggal share screen terusan tanya ke temen kalian suaranya ada apa enggak kayak gitu guys nah disini kontrol udah share screen dan pastinya suaranya nggak ada kenapa nggak ada Bang ya soalnya disini kontrol menggunakan HP yang versi 9 nah kalau menggunakan versi yang 10 pasti ada suaranya Bang cara lihat Android versi berapanya dimana Bang nah cara lihat versi berapa Android di HP kalian kalian pergi ke bagian setting atau setelan ini kalau umpamanya kalian nggak tahu tepatnya dimana kalian bisa Scroll kebawah kemudian kalian pilih gambar gear ini kalian pilih nah setelah itu kalian Scroll kebawah guys nah setiap HP itu beda-beda ya guys tapi kurang lebihnya sama sih nah ini kalian lihat tentang tablet atau tentang HP nah kalian lihat punyanya ke tutorial ini tablet ya tablet Android tipe 7.1 tipe 7.1 itu nggak bisa guys digunakan untuk share screen yang ada suaranya nggak bisa harus Android tipe 9 ke atas kayak gitu cara cek tipe Androidnya nah kalian tipe Android berapa kalian komentar di bawah semisalnya masih nggak bisa kalian bisa tanyain di kolom komentar nanti ke tutorial bakalan bantu dijawab pakai komentar ya Guys ya Nah semoga video ini dapat membantu kalian see you next video Bye bye